Kementerian Perhubungan tambah 3.500 slot penerbangan untuk lebaran. Menteri Perhubungan meminta maskapai penerbangan untuk menggunakan pesawat berbadan lebar. Menjelang arus mudik lebaran, Kementerian Perhubungan memutuskan menambah slot penerbangan. Menteri Perhubungan Budi Karyasmadi mengatakan pemerintah telah menambah 3.500 slot penerbangan di Jakarta. Budi meminta maskapai penerbangan untuk menggunakan pesawat berbadan lebar. Menhub juga meminta kepada bandara-bandara yang tadinya beroperasi hanya sampai pukul 18 hingga pukul 20, agar beroperasi hingga pukul 24. Menhub berharap perusahaan penerbangan untuk melakukan kampanye yang intensif. Sehingga masyarakat bisa mengetahui bahwa slot penerbangan menjelang lebaran telah ditambah. Kita menambah 3.500 slot untuk Jakarta selama dua minggu. 3.500 slot penerbangan untuk Jakarta. Jadi kalau seluruh Indonesia kira-kira dua kali lebih. Menteri Perhubungan mengakui untuk angkatan laut belum maksimal. Karena peminat yang kecil, pemerintah berupaya dengan memberikan mudik gratis sebanyak 30 ribu orang. Angkutan laut memang belum maksimal. Oleh karena kita mulai tahun ini dengan mengkempen dengan mudik gratis. Mudik gratis kita sediakan total 30 ribu. Yang paling banyak Jakarta-Semarang. Motor bisa dibawa gratis juga. Dapat door price ya. Motor gratis juga. Upaya pemerintah dengan memberikan mudik gratis ini mengalami peningkatan dari tahun lalu. Sebelumnya penggunanya hanya berkisar 40 persen. Tahun ini naik hingga 80 persen. Menuh berharap akan naik hingga 90 persen tahun ini. Erir Raka, Ali Embran, Berita 1, Jakarta.